Intro Selamat pagi peran netizen menemukan kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi Bagi kita semua Wah 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 Ini ada berita yang mengejutkan Tak ada foto Presiden Jokowi Di ruang rakor Ini kata PDP Sumut ya Jadi dirapat rakarnas itu Begitukan ketika Edi Rahmayadi begitu mendaftar Dari PDP Mereka foto Presiden Jokowi Tidak ada, disitu ada Kiai Ma'ruf Amin Begitukan ya, ada di Garuda Pancasila Di bawahnya hanya Kiai Ma'ruf Amin Tidak ada Jokowi Nampaknya, nampaknya Seorang Jokowi Begitukan ya, tidak begitu Dipudilikan lagi oleh PDP Benar-benar dibuang mereka Karena sebab Kalau kita melihat dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi Seolah-olah mereka mengkhianati Partai PDP yang telah dibesarkan Bertahun-tahun Begitu kan Dan lucunya mereka Sampai-sampai foto seorang Jokowi Mereka tidak ada disitu Begitu Ini menurut saya pribadi Tidak menjadi masalah PDP tidak menampilkan Foto itu Begitu Bisa saja nanti Begitu kan Setelah Prabu Gibran dilantik Bisa saja Hanya Prabu saja Gibrannya tidak ada Ini bisa saja terjadi Begitu kan Jadi saya kira Ya sampai hari ini Kalau kita melihat dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Seorang Jokowi Disitu Begitu kan Yang menunjukkan bahwa Dimana-mana Begitu kan Dimana-mana Biasanya kan ada foto Jokowi Ya dengan Dan wakil presiden Tapi ya di sekarang ini Begitu kan Di kantor PDP Di acara Rakarnas tersebut Tidak ada Ya foto Jokowi Yang ada Yang ada malah Kayak Ma'ruf Amin Begitu Apakah ini pertanda sudah Apa namanya Pertanda bahwa seorang Jokowi Sudah tidak Bukan kader PDP lagi Dan lantas bagaimana Dengan yang lain Begitu kan Dan dalam artian kan Kalau sudah ketahuan seperti ini Kan gimana Begitu kan Di kantor-kantor Biasanya ada presiden Jokowi Dengan Dengan wakilnya Begitu Maka Saya kira mungkin Akibat kekecewaan mereka Begitu kan Ya sana sini Dan pada akhirnya Mereka Ngapain Ngapain Meletakkan foto Jokowi Sejarah tidak langsung Seperti itu Begitu Ini sangat 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 Luar biasa Ya Artinya mereka Benar-benar dibuang Saya kira inilah yang Kemudian menjadi Catatan penting Ke depan PDP Sumatera Utara Sumut Menjelaskan soal foto Presiden Jokowi Dodo Yang tidak ada di ruang Rekap Ya Koordinasi Atau Rakor Ya Saat Edi Rahmayadi Mendaftar sebagai Bahkan calon gubernur Bacanggup Menurutnya foto PDP di ruang Rakor Jatuh dan rusak Ini ya Ada katanya rusak Dan sebagainya Begitu kan Tapi menurut saya pribadi Tidak ada masalah Ya Mau meletakkan foto Jokowi Disitu Begitu kan Karena Tempat Tempat orang-orang Yang mengkhianat TPDP Tidak seharusnya Berada di ruang Lingkup itu Begitu Kan begitu Logikanya Jadi saya kira Ya walaupun Artinya Walaupun rusak Kayak apa Kayak Begitu kan Ya seharusnya Tidak usahlah Pasang nama-nama Jokowi Begitu kan Ya Bahkan Di hakikannya Dianggap sebagai Pengkhianat mereka Dilansir dari Diti Sumut Ya foto Yang di ding-ding Bagian depan Ruang hanya Terdapat Garuda Pancasila Dan foto Wakil Presiden Kek Maruf Amin Di sisi kiri Sementara foto Jokowi yang Seharusnya disebelah kanan Garuda Pancasila Tidak ada Ruang Rakor Berada di latai 3 Kantor DPDP Sumut Sementara di ruang Lantai 2 Terlihat foto Jokowi Sebagai Presiden Dan juga sebuah Foto Jokowi Bareng Ketua Umum PDP Mikawati Soekarno Putri Nah Kalau disitu kan Ada Begitu kan Tapi nampaknya Walaupun mereka Tidak ada Ya Biarkan aja Mereka Begitu Ya toh pada akhirnya Jokowi sudah tidak Begitu diperlukan lagi Oleh PDP Begitu kan PDP lagi mencari Sosok kader-kader Anak yang muda Yang begitu Fantastis Begitu kan Ya Tapi Sangat-sangat Disayangkan sih Sebenarnya Begitu kan Ya karena Nampaknya Asumsi orang Banyak yang mengatakan Ya ngapain aja Foto Jokowi Diletakkan disitu Tidak ada Apa-apanya Tidak ada Ngaruhnya Ya Atau hanya Numpang sana-sini Begitu Dibesarkan sana-sini Malah jadi Apa namanya Jadi pengkhianat Kan begitu ya Netizen yang mengatakan ya Tapi Saya rasa Inilah PDP Langkah PDP Semakin Kedepan Semakin Jokowi Terpojok Wakil Ketua PDP Sumur Answar Jaya Angkan Bicara Asman mengatakan Jika foto Jokowi Jatuh Memasang Balehu Rakor Dan tidak sempat Dipasangkan Katanya Begitu Apakah benar Begitu kan Saya rasa Inilah yang kemudian Menjadi catatan penting Begitu kan Bahwa tidak seharusnya Ya Diletakkan Disitu juga Begitu kan Dalam artian Karena Pak Jokowi Sebentar lagi Begitu kan Mereka sudah Apa namanya Sudah Sudah lengser Begitu Jadi ya Inilah politik kita Kedepan Ya Politik kita Kedepan Tapi saya kira Banyak yang kemudian Mengatakan bahwa Kecewa terhadap Jokowi ini Begitu kan Ya Salah satunya Ya Kalau kita melihat dengan Adanya spekulasi Spekulasi yang ada Begitu kan Ya Kita lihat saja Disitu Begitu kan Banyak Kemudian yang Foto-foto Jokowi Diturunkan Salah satunya Mereka Begitu Dari Apa Gerakan Diturunkan Jokowi Begitu kan Mereka diturunkan Disitu Begitu kan Banyak yang Menurunkan Foto-foto Jokowi Tapi Dari Dari kantor PDP Tadi Tidak ada Disitu Katanya Bilangnya rusak Dan sebagainya Ya Inilah politik Kita Kedepan Begitu kan Maka Saya kira Masyarakat Sudah Bereaksi Disitu Begitu kan Menurunkan Foto-foto Jokowi Topat Akhirnya Buat apa Juga Buat apa Juga Dipajang Buat apa Juga Dipajang Katanya Begitu kan Kalau Semuanya Dipreteli Sana Sini Ya Inilah Politik Kedepan Jadi Saya kira Tidak ada Masalah Benarnya Begitu kan Dan Tidak hanya Itu Di akhir Diskusi Aktivis Yogyakarta Turunkan Foto Presiden Jokowi Juga Banyak Mereka Yang Menurunkan Apa Namanya Foto-foto Jokowi Begitu kan Saya rasa Ya Dengan adanya Seperti ini Maka Maka Orang Akan Melihat Nah Ini Sudah Menjadi Efek Jerai Presiden Presiden Yang Tidak Dianggap Ini Bisa Saja Seperti Itu Tetapi Inilah Politik Kita Kedepan Ya Karena Dengan Adanya Asumsi Asumsi Seperti Ini Maka Banyak Apa Namanya Apa Namanya Yang Mengatakan Bahwa Ngapain Ada Foto Jokowi Sana Sini Ya Bagi kami Adalah Sebagai Seorang Presiden Ya Kita Harus Menghormati Satu Sama Lain Kira-kira Seperti Itu Ya Bahkan Bahkan Dalam Beberapa Keterangan Dari PDP Mengatakan Begini Wakil Menyebutkan Presiden 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 Jokowi Masih Terpasang Ya Termasuk Foto Saat Bersama Dengan Ketua Umum PDP Mungkin Karena Ada PDP Di situ Takut Mau Dibuang Ya Inilah Realitasnya Aksi-aksi Masyarakat Di situ Banyak Yang Menurunkan Foto Jokowi Karena Jokowi Sudah Lengser Sebentar Lagi Oktober Ini Sudah Pelantikan Tanggal 22 Oktober Insya Allah Ada Pelantikan Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Channel Hodari Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita-berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Nitizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Youtube Hodari Podcast Rakyat Ini